Pemirsa memasuki musim hujan di bulan Oktober ini, BPBD Tanjung Jabung Barat meminta agar masyarakat untuk waspada banjir, terutama bagi masyarakat yang tinggal di lima kecamatan yang rawan banjir. Meski sifatnya hanya himbawan, namun masyarakat diminta untuk tetap waspada, terutama ketika hujan deras. Pada awal bulan Oktober ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap digoyur hujan, meski tidak rutin namun hujan kerap terjadi. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal dekat bantaran sungai diminta tetap waspada, sebab sungai meluap maka menimbulkan gedangan air dan banjir. Kepala BPBD Tanjung Barat, Zul Fikri, saat dijumpai di ruang kerjanya menyampaikan bahwa dari perakiraan BMKG Provinsi Jambi, hujan intensitas sedang akan selalu terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di lima kecamatan diminta tetap waspada. Ada pun lima kecamatan yang menjadi intensif BPBD yakni Kecamatan Renah Mendalu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik, dan Kecamatan Merlung. Lima kecamatan tersebut dianggap paling rawan sebab kebanyakan masyarakat tinggal dekat dengan bantaran sungai. Meski banjir kerap pasang surut, namun diminta tetap waspada, sebab hujan deras yang membuat banjir secara tiba-tiba dikarenakan luapan air sungai pengabuan. Selain itu, nelayan juga diminta untuk tetap waspada meski saat ini ombak masih kategori tenang, namun nelayan diminta selalu melengkapi APD Pelampung di kapal milik mereka. Tentang Jambung Barat sendiri untuk wilayah yang berpotensi terjadi banjir itu khususnya daerah-daerah ulu, jadi daerah Renah Mendalu, kemudian Merlung, Muara Papalik, kemudian juga Batang Asam. Ini kita mengimbau untuk selalu waspada dalam menghadapi musim hujan yang diperkirakan sekitar bulan November dan bulan Desember nanti. Jadi ada lima kecamatan yang berpotensi terjadinya banjir ketika nanti musim penghujan, yaitu kecamatan Morapa Palik, kecamatan Rendah Mendalu, kecamatan Merlung, Tebing Tinggi, serta Batang Asam. Meski sifatnya hanya himbawan, namun masyarakat diminta dapat memahami hal ini, sebab ini guna kebaikan bersama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.